Pemirsa Cahaya Property yang bekerjasama dengan pemerintah desa Talang Belido dan Puskesma setempat sukses menggelar vaksinasi masal pada tanggal 14 hingga 16 Desember 2021. Kegiatan yang dibarengi dengan door price bagi para peserta vaksinasi ini juga mendapat apresiasi dari camat sungai gelam dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi para pengusaha lainnya untuk terus mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Cahaya Property bekerjasama dengan pemerintah desa Talang Belido, Kabupaten Moro Jambi dan juga Puskesma setempat sukses menggelar vaksinasi masal pada tanggal 14 hingga 16 Desember 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Cahaya Residence. Tidak hanya memfasilitasi soal vaksinasi, Panitia juga memeriahkan kegiatan tersebut dengan memberikan door price berupa sembako dan juga sepeda bagi peserta vaksinasi. Kegiatan ini dihadiri oleh owner Cahaya Property, Camat Sungai Gelam, Kepala Desa Talang Belido, Kepala Puskesmas Kebon 9, Babin Sa dan Babin Kamtip Mas setempat. Dalam kesempatan tersebut, Camat Sungai Gelam Abdul Hakim Mahdi mengucapkan terima kasih kepada owner Cahaya Property yang telah berkontribusi dalam mensukseskan dan membantu program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi masal dalam mengatasi COVID-19 di Kota Jambi. Dirinya juga berharap dengan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat menjadi percontohan serta menginspirasi para pengusaha dan pihak-pihak lainnya untuk turut mendukung serta mensukseskan program vaksinasi. Terima kasih kepada pihak owner Cahaya Property atau Cahaya Kapelingan Pak Isan ya, beliau luar biasa berkontribusi di dalam mensukseskan program pemerintah secara nasional yaitu vaksinasi masal. Dengan adanya acara seperti ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada pengembang, pengusaha tidak terkecuali bukan hanya di Sungai Gelam saja, tetapi bahkan di seluruh Indonesia. Karena ini contoh yang baik, karena kebersamaan menginspirasi program pemerintah itu bukan hanya pemerintah saja, apalagi kami terbatas, dana terbatas. Sekarang kita sama-sama tahu ini sudah menjadi musibah nasional, ternyata ada dari pihak pengembang yang tidak kita hitung-hitung, tidak kita sangat sangkau. Kata orang Jambi itu tidak kita sangat sangkau, tapi dia peduli yang sangat kita hargai. Lili Skarlina, Sik TV, melaporkan